Hai, ikut saya yuk. Saya sekarang ada di salah satu apartment namanya Apple 3 di daerah Lebak Pulus. Lokasinya pas berdiri di jalan raya Karang Tengah. Saya akan membawa Anda di salah satu unit yang berukuran 45,6 meter persegi dan sebenarnya adalah dua unit yang disatukan. Jadi kita bisa lihat layoutnya ya. Mereka kasih layout begini. Ini kita bisa bikin triknya. Jadi nomor satu saya akan tunjukkan adalah kamar mandi yang sebelah kiri. Kamar mandi didesain dengan desain marmer yang dibikin sampai ke atas. Kamar mandi yang kecil ini bisa terlihat agak luas dan tentu saja kebater mewah. Nah, di sini ada dapurnya dan di sini ada ruangan kecil. Tampung dibikin kamar. Karena ini partisi jipsu, kita bisa lepaskan ini dan kita bisa gabungkan. Di sini ada kamar mandi satu, bisa dibikin untuk mau dicuci. Nah, ini juga partisi jipsu, kita bisa lepaskan sehingga ruang tamu ini langsung menghadap pada kitchen. Jadi pasti living room ini terlihat besar. Nah, satu lagi adalah dia punya balkon. Balkonnya nggak pelit-pelit. Mereka kasih seluas unitnya. Jadi lebar. Jadi sama lebar dengan ini. Dan tingginya itu sampai ke atas sekitar 3 metran. Dengan cahaya yang bagus karena lebar, ruangan yang kecil ini bisa terlihat lebih nyaman lagi dan lebih besar. Kita naik ke lantai 2 ya. Sebenarnya mezzanine. Nah, inilah mezzanine-nya. Mereka desain seperti ini. Tapi kita bisa bikin trik lagi dengan desain yang lain. Kalau dilihat master bedroom-nya enak. Ya, bisa luas. Tapi kita bisa bikin lebih luas lagi. Seandainya dinding yang berupa jipsum ini bisa kita cokelat. Kita mendapatkan satu lantai mezzanine secara full. Bisa aja di pojok sana kita taruh meja untuk ruangan kerja. Atau bagi mereka yang masih kuliah, tempat belajar di sana. Jadi kita dapat sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, buat mereka yang masih kos-kosan, pindah ke sini aja. Bayar sedikit mahal, tetapi fasilitasmu sudah dapat. Keuntungannya adalah satu. Bisa mempunyai aset. Kedua, kita gak usah lagi mengeluarkan uang untuk fitness, untuk tempat berenang, atau hangout dengan teman-teman. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut, hubungin saya ya. Aku tunggu.